Jumpa lagi dalam tutorial Solid Walk Jadi kali ini saya akan bahas tentang plan ya Jadi ini adalah teknik dasar dari awal pembuatan part Jadi kita harus benar-benar memahami yaitu namanya plan ya Apa itu plan ya Saya jelaskan dari front plan ya Jadi front plan ini kita akan memulai gambar Dengan cara kita sentuh pada kursor pada bagian front plan Dia akan muncul preview seperti ini Ya artinya front plan itu menunjukkan bahwa Front plan itu adalah sketch yang berawal dari tampak muka ya Atau tampak depannya nanti untuk menampilkan satu buah gambar ya Yang nantinya akan kita arahkan ke drawing atau detail Dan untuk memproyeksikan sebuah gambar atau penyajian gambar Oke Jadi kemudian disini ada namanya top ya Jadi top plan itu artinya dia ada di pandangan yang akan terlihat dari tampak atas Oke Kemudian right Dia tampak sisi ya Atau tampak samping Nantinya akan bisa kita gunakan Sebagai pandangan di tampak sisi ya Untuk projection ya Oke Kemudian Ada lagi yang namanya reference ya Yaitu reference yang namanya plan Jadi ini untuk custom Untuk kita menambahkan Dimana kita akan meletakkan referensi plan yang akan kita buat Oke Sekarang akan saya contohkan Sedikit dari contoh plan ini Jika kita menggunakan front plan Kemudian kita menggambar part Ya Seperti ini Oke Kalian bisa lihat Kita berikan dimensi Oke Kemudian kita extrude Seperti ini Setelah itu Jika kita akan membuat Satu buah lubang Atau beberapa lubang Seperti ini contoh Oke Seperti ini Kita tidak input nilai ya Yang penting kita buat Contohnya Oke Kemudian kita extrude Nah Jika kita sudah membuat part seperti ini Tetapi kita tidak Menentukan arah Plan yang benar ya Artinya arah plan itu Bisa kita gunakan front Top atau right Nantinya kita akan Mengalami kendala Contohnya Contohnya jika kita akan Memirror Lubang ini Jika kita tidak mempunyai Referensi plan yang simetris Atau yang Sesuai Kita akan kesulitan Tetapi Jika kita dengan kondisi Seperti ini Solidwork sudah menyediakan Dengan reference plan Atau Bisa Dengan edit Tetapi Lebih baik Kita gunakan Dari Setting pada Plan break Tersebut Itu harus Benar dari awal Ya Karena itu tidak akan Atau tidak Akan membuat kalian Bingung di akhir Nanti ya Di saat assembly Atau di saat Merakit sebuah part ini Di dalam assembly Dan di saat Dia butuh edit Kita tidak Terbuang banyak waktu Untuk Atau Meripair Dari Plan tersebut Oke Jadi Kita gunakan Plan ini Benar-benar harus Sesuai Contoh Jika kita extrude Seperti ini Ya kita Bikin ini Mid plan Seperti ini Agar Semua terbagi Rata Ya Tetapi jika dari Awal sketch Kita sudah membuatnya Seperti ini Ya Datumnya dari Origin ini Mau tidak Mau kita harus Menggunakan Yang namanya Bantuan dari Reference plan Untuk memirror ini Contoh Seperti ini Jika kita akan Memirror part ini Memirror hole ini Di saat kita memilih Plan right Dia tidak akan bisa Dia pasti akan Memirror ke arah Kiri ya Karena datum Plannya ada di sebelah sini Ya Jadi kita bisa Menambahkan Plan ini Menggunakan Plan yang Ada disediakan Reference plan ini Oke Range Yang ada di dalam Reference geometry Oke Jadi seperti ini Contoh kita Sekarang kita Kita contohkan dulu Yang mirror ini Kalian lihat Ya Jika kita menggunakan Mirror ini Kemudian kita Fitur to mirror Kalian seleksi Extrude Dia otomatis Akan mengarah ke Kiri ya Seperti ini Nah Dia tidak akan Dan akan muncul Warning Seperti ini Oke Jika kita menggunakan Plan reference Ya Tentunya Sangat banyak sekali Reference yang harus Kita tambahkan Seperti ini Ya Contoh kita gunakan Reference plan Seperti ini Hanya kita sentuhkan Di bagian sisi Otomatis Dia akan terbentuk Di dalam Mid Dari Center Dari benda ini Ya Akan simetris Di dalam benda ini Jika kita akan menggunakan Top Karena top ini Jika top ini Masih kita bisa Repair dari Benda ini Ya Contoh seperti ini Oh tidak bisa Karena datumnya Ada di sini Otomatis kita harus Membuat Plan Ini Seperti ini Ya Karena plan ini Juga Sangat penting sekali Untuk Kalian yang baru Memulai Menggunakan Solidwork Ya Jadi seperti ini Jika kita akan Memirror ke arah kanan Kita hanya Selection pada Plan 1 Kemudian Kalian juga bisa Memberikan nama Plan ini Ya Sesuai Sesuai Keinginan kalian Kalian Berikan nama Ya Kemudian Kalian juga Kalian bisa Rename Disini Contoh Test Seperti ini Kemudian ini Test Plan B Bisa seperti ini Oke Dan kemudian Kalian juga bisa Menggunakan Ini Sebagai Referensi Kedua Ya Jika kalian Tidak bisa Mengedit Plan yang Utama Karena terlanjur Merubah Terlanjur Seket Seperti ini Seket Di datum Seperti ini Oke Jika kalian Mengedit Ini Kalian bisa juga Sebenarnya Tetapi sangat Banyak Membuang Waktu Ya Oke Kemudian Banyak Sekali Untuk Mengarahkan Satu Buah Plan Referensi Ini Untuk Segala Bidang Ya Dan Contoh Kita akan Membuat Plan Dengan Kemiringan Kita bisa Menggunakan Plan Ini Jika kita Akan Membuat Sket Dengan Kemiringan Kita bisa Menggunakan Sudut Seperti ini Ya Kita bisa Gunakan Sudut 45 Seperti ini Oke Jadi Jadi Banyak Sekali Fungsinya Di dalam Plan ini Karena Sangat Bermanfaat Sekali Ya Contoh Kita akan Membuat Aksis Ya Aksis pun Juga harus Menggunakan Ada yang Menggunakan Dua Plan Contoh Saya menggunakan Plan yang Ini Dengan Yang Ini Jadi Dia akan Menjadi Satu Aksis Yang Mengarah Ke Horizontal Yang Nantinya Kita bisa Gunakan Untuk Merotasi Sebuah Benda Atau Meng-copy Array Sebuah Park Oke Setelah itu Jika kita Akan Mem-mirror Karena Kita sudah Menggunakan Plan Ya Dari Referensi Seperti ini Kalian Hanya Seleksi Kemudian Kalian Tinggal Pilih Dari Extrude Cut Kemudian Kalian Bisa Mirror Oke Kemudian Kalian Pilih Mirror Lagi Kalian Hanya Seleksi Plan Kemudian Kalian Pilih Mirror Dan Otomatis Akan Terbuat Simetris Oke Jika Kita Akan Membuat Satu Buah Skate Dengan Kemiringan Ya Contoh Kita akan Membuat Benda Ini Dengan Kemiringan Dan Untuk Membuat Lubang Atau Satu Buah Cut Extrude Kita Bisa Menggunakan Plan Reference Seperti ini Kemudian Kita Klik Seperti ini Setelah Itu Kita Bisa Masukkan Sudut Disini Kita Bisa Masukkan Sudut 30 Contoh Seperti ini Dan Jika Sudutnya Berlawanan Kalian Hanya Tinggal Klik Pada Flip Flip Sudut Ini Ya Seperti Ini Kalian Tinggal Oke Jika Kalian Akan Men Escape Dari Plan 4 Ya Dengan Plan 4 Ini Ya Kemudian Kalian Bisa Escape Kemudian Klik Kanan Atau Pilih Ini Kemudian Normal To Ya Seperti Ini Jadi Kalian Bisa Membuat Objek Otomatis Dia Mengikuti Sudut Dari Kemiringan Plan Ya Contoh Kita Buat Contoh Kita Akan Buat Seperti Ini Ya Otomatis Dia Mengikuti Dari Sudut Ini Jika Kita Potong Atau Dengan Cut Extrude Otomatis Dia Akan Mengikuti Kontur Dari Plan Tersebut Oke Seperti Ini Kalian Lihat Jadi Plan Ini Sangat Berguna Untuk Kawan Kawan Yang Baru Memulai Untuk Menggunakan Software Ini Karena Sangat Kompleks Jika Nanti Kita Saat Menggunakan Di Assembly Karena Plan Ini Sangat Berperan Penting Terhadap Assembly Dari Barang Atau Dari Part Kita Ya Kemudian Kita Bisa Gunakan Juga Ya Reference Plan Ini Untuk Membuat Satu Buah Objek Ya Seperti Ini Jika Kita Akan Plan Jika Kita Akan Menentukan Jarak Kita Hanya Tinggal Masukkan Jarak Seperti Ini Ya Kemudian Kita Klik OK Setelah Itu Kita Akan Buat Sketch Di Plan Pertama Seperti Ini Oke Kemudian Kalian Buat Sketch Di Plan 5 Kalian Harus Keluar Dahulu Ya Untuk Ini Kemudian Plan 5 Sketch Kemudian Kalian Akan Membuat Objek Di Dalam Plan 5 Seperti Ini Contohnya Ya Jadi Kita Tinggal Menggunakan Fitur Love Jika Kalian Ingin Menggunakan Ini Kalian Hanya Cukup Seperti Ini Ya Ya Sangat Berguna Sekali Plan Ini Dan Kita Tinggal Meng-copy Ya Bisa Kita Tekan Control Kita Drag Seperti Ini Ya Kalian Bisa Tekan Control Drag Dia Otomatis Akan Meng-copy Ya Dari Plan Tersebut Kemudian Kalian Hanya Tinggal Input Jarak Ya 10 Atau Kalian Bisa Menggandakannya Seperti Ini Ya Kalian Bisa Menggandakannya Dengan Jarak 40 Jika Kalian Butuhkan Oke Jika Kalian Flip Dia Akan Kembali Ke Arah Yang Berlawanan Jika Kita Bikin Mid A Sorry Jika Kita Akan Meng-copy Contoh Seperti Ini Tadi Kita Ulang Control Drag Ya Kalian Masukkan Jarak Oke Kemudian Kalian Tinggal Menggandakan Mau Berapa Ya Oke Seperti Ini Ya Kemudian Kalian Bisa Klik Oke Seperti Ini Jadi Kita Tinggal Hanya Memilih Mouse Sketch Mana Contoh Sketch Ini Kita Akan Membuat Objek Lingkaran Lagi Ya Exit Objek Ini Kita Kita Akan Membuat Polygon Kemudian Exit Lagi Kemudian Kita Sketch Lagi Kita Membuat Diameter Lagi Oke Kemudian Kita Masuk Ke Sketch Terakhir Ya Seperti Ini Ya Jadi Plan Ini Sangat Berguna Sekali Untuk Kita Saat Membuat Sebuah Satu Buah Part Ya Jadi Harap Di Perhatikan Masalah Lofted Ini Karena Bisa Berpengaruh Berhadap Kepresisian Jika kita Tidak Menggunakan Plan Ini Dan Plan Ini Pun Kita Bisa Gunakan Sebagai Referensi Untuk Memberikan Salah Satu Dimensi Ya Contoh Jika Kita Akan Menggunakan Evaluasi Atau Evaluate Menggunakan Mesur Pun Kita Bisa Ya Seperti Ini Dan Dari Jarak Terluar Kita Juga Bisa Memberikannya Karena Semuanya Dari Plan Ya Plan Ini Sebagai Datum Artinya Dia Sebagai Awal Dari Ukuran Sebuah Part Oke Mungkin Itu Saja Terima Kasih Sudah Menyaksikan Video Ini Tampai